Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di hobi kita sama saya akan memberikan satu trik mengatasi agar kenari tidak meruji kita akan datangin salah satu pemain kenari yang kadang ide-idenya itu cemerlang kita coba nanti tanya bagaimana sih cara mengatasi kenari yang suka uji kita datangin kita datangin ke rumahnya nah ini sudah sampai nih tadi saya naik bus dari rumah kira-kira 4 km dari Pak Caya ini rumahnya Mr. Klus pemain kenari orangnya mana ini ya nah itu orangnya itu halo mas itu orangnya ini salah satu pemain kenari di gunung hidul ini ini yang seperti yang saya bilang ini kadang ide-idenya cemerlang salah satunya buat nyeting kenari ini mas siapa ini mas ini siapa ini ini anak saya udah punya anak atau masih muda ya kok kalau di lapangan itu ngaku-ngaku masih jangan nah inilah salah satu pemain kenari ini lagi ngapain ini nah ini denger-denger dari teman-teman kan kadang tuh settingannya tuh suka ternay gitu apalagi buat burung kenari ya salah satunya ini kan banyak nih cara buat kenari itu main satu titik gak ngebras gak ngeruji itu banyak nah salah satunya nih kemarin denger dari teman-teman itu mas Rehazian itu punya cara unik buat melatih burung kenari agar gak ngeruji ya contohnya ini ini dulu waktu saya dapat dari umur satu bulan pas Mas Rehazian itu kanannya tak kasih senar semua hubung sampai bawah terus agak besar gue dadu-dadu langsung kenarnya itu saya copot copot-copot terus tak kasih tekan-teman keluar pertama itu ya emang burahnya tinggi tapi gak gak nempel cuma grel-grel aja gak nempel cuma terbang-terbang aja pakai cara apa ini? kalau biasanya saya ya dari kecil saya dari proses dari dari kecil itu kan kalau dari kecil terbiasa gak nempel mungkin biasanya itu biasanya gak berani ruci tapi ya tergantung karakter burung kembali ke karakter burung lagi mas oh jadi sangkarnya dikasih benang ya? iya saya juga pernah lihat nih sangkar yang ada benangnya tapi senar gitu senar bening gitu tapi kan kalau pas buat latihan misalnya dilapur itu kan masih kelihatan kalau gak kelihatannya pakai itu pakai benang jahit benang buat dondom yang warna hitam oh pakai benang jahit ya? iya warna hitam itu biasanya gak kelihatan walaupun kalau jangkarnya warnanya hitam oh iya benar-benar oh jadi pakai benang gitu ya oh emang itu lebih bagus ngelatihnya dari kecil jadi terbiasa itu ya? terbiasa tapi kalau buat burung baru atau burung yang udah dewasa itu bisa gak itu? bisa aja hanya kan temen-temen juga biasanya kalau dilapur tapi lama-lama juga bisa ya? bisa sebenarnya sih gak masalah mas cuma kalau dilapur misalnya pakai senar itu gak usah malu kan kita kan melatih burung kan iya benar nah itu pakai benang jahit ya? iya benang jahit ya kalau misalnya malu kelihatan kalau itu benangan biasanya benang jahit lebih samarlah nah ini ini burung dulunya juga pakai senar ini dari kecil dari kecil dari kecil tak senar mumpung hubung semua dia tak kasih setang ringan pas proses apa-apa masaran tangringannya cuma di tengah sini senar semua dari bawah dia geraknya cuma makan sini-bunnya aja jadi kalau digoda jadi kalau digoda itu udah ini ya ya udah terbiasa coba mas digoda mas iya benar ya enggak enggak mau meruji dia ya udah takut ya mungkin terlihatnya dari kecil mas satu bulan ya satu bulan ya sebenarnya sih tergantung kembali ke karakter bulung tadi saya juga pernah dulu tentunya ini yang ini ini bukcil tapi tetap aja berani mas tapi ya agak itu mas ini agak kecil-kecil ya apa kecil-kecil kebanyakan biasanya kalau bunyi langsung nempel itu udah mendingan ya ini kalau kebiasaan udah takut ruci ini kalau digantangnya itu ya emang bener-bener enggak 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 ruci ya ya pengalaman saya benar kalau yang itu ini belum pernah takut sama ini kan masih muda masih jalan 8 bulan 7 bulanan ini bisa enggak minta tolongan gimana sih caranya tutorialnya itu masang benang di sangkar iya enggak coba contohin mas mau ya mau oke nah jadi mas mas rardan ini ini yang kita datangin di rumahnya ini itu punya trik buat kenari mania biasanya kalau dilobah itu kan kebanyakan kenari kalau meruji kalau udah cebras mengurangi penilaian jadi bagaimana sebisa mungkin kenari itu itu enggak meruji banyak sih cara-caranya buat kenari enggak meruji itu banyak salah satunya ini Mas Zahardian ini settingannya menarik dan boleh dicoba buat kenari mania itu salah satunya itu kan dia menggunakan benang jahit warna gelap jadi keuntungan dari benang jahit itu warnanya samar tidak terlalu kelihatan ini mau membuat harian atau buat digantangan itu enggak masalah karena terlalu terlihat ini Mas Zahardian ini akan memberikan bagaimana cara memasang atau memberi rancu pada sangkar burung kenari dan melatihnya agar enggak meruji nah sekarang kita coba Mas tadi katanya mau kasih caranya ya cara memasang benang pada sangkar yang biasanya yang lebih bagus biasanya yang warna hitam cuma yang warna hitam habis pakai yang warna cepat aja yang penting warna gelap ya yang penting warna gelap sama ini mereknya itu biasanya biasanya yang jual dimana itu ini dapotik ada dia itu mas ada mas sama kutik cuman itu aja ya simpel enggak itu Mister Udin OMW ini bisa jadi buat terapi buat jangkar harian aja kita buat jangkar harian ya bisa nanti kalau udah kurunya udah mapan udah nggak meruji nggak usah pakai yang pakai tapi biasanya kalau buat di labur itu kan enggak masalah ya mas pakai benang itu kan masalah kan juga enggak terlalu kelihatan kalau warnanya gelap kita pasangnya naik ya masih biar kalau dari bawah itu eh sedikit nggak kelihatan banding yang senarnya ini posisinya naik posisinya naik Hai itu satu uji satu benang atau lebih lebih enaknya rapet-rapet berarti emang harusnya cacarnya mas ya ya kalau mau lihat kelihatan dari depan itu udah nggak kelihatan ini terlihat yang paling kulingan pemasang Hai kelempit-kelempit hai 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 tapi sebenarnya teknik seperti ini tuh manjurnya berapa persen sih mas buat mengatasi kenari ngeruji Hai kalau buat saya nih 80% manjur udah masa ini mudanya gak mahal cuman warnanya gelap konsepnya sama mas biasanya kan ada yang dari samping ke samping kalau dari samping ke samping biasanya sudah kelihatan masih udah nggak kelihatan tuh mana tuh semamar tapi taruh jurunya yang 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 juri siapa tapi dirumah Masudin juga pakai trik kayak gini ya pakai pakai yang buat karyan ada yang kuat kontes ada yang meminit burung kalau burungnya bagus ya kalau tangannya gede-gede emang agak susah ya kalau bisa itu sewa Tangan kecil biasanya prosesnya terlihat cepat gak sih mas ini cuma masang itu salih dilem itu cepet ya berarti ini bagian sini sama sebelah sini ya sebelah sini atas pintu atas pintu atas pintu ngeruji nanti kita coba di sangkar barunya kenari yang suka ngeruji gebas itu ke faktornya apa sih Mas ini cara terburung dirai sama biasanya tangkernya mas tidak nyaman kurang nyaman tangkernya juga bisa yang kembali ke faktor umur juga bisa mengeri itu kalau burung muda biasanya cokang gebas ya kita pindah di sangkar randau sudah sedikit mulai tahu dia ada rancau tapi biasanya kalau burung suka nabrak terus dipakai sangkar yang ada benangnya ini prosesnya berapa lama itu beradaptasi ini 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 salah satu trik melatih burung roji bisa pakai alternatif sangkar dikasih benang jahit yang warna gelap dan caranya itu di ruji nomor tiga pasang sama-sama nomor tiga tapi yang bawah jadi nanti agak miring nih miring seperti ini sama sebelah sini juga jadi burung itu mau mau lompat mau ngeruji ngelompat ke sini itu otomatis kena benangnya ya mungkin awal-awal dia akan tetep ngebras tetep ngeruji cuman dia kecantol atau ketekak atau berjirat sikilnya itu jadi kapok trauma begitu ya Mas ya kira-kira berduduh terima kasih terima kasih oke itu tadi udah dikasih penjelasan kasih bagaimana caranya memasang ranjau pada sangkar kenari yang dari benang benang warna gelap ya Mas yang penting ya Mas ya terus caranya eh posisinya begini 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 itu nanti buat dia lebih bagus buat burung yang muda agar terbiasa kalau buat yang burung dewasa itu juga bisa pakai ranjau kayak gitu benang caranya udah dijelasin tadi ini juga mas Master Radian nih nanti siapa tahu saya nemuin ide-ide lagi bagaimana cara menyetting burung kenari untuk pesan terakhir Mas Radian apa yang mau disampaikan ini ya Hai teman-teman yang mau main kenari dengan teman-teman dan semoga bermanfaat untuk terakhir jangan lupa subscribe channel Bobi kita sama atau HKS channel yang melibut tentang dunia burung dan segalanya semoga bermanfaat salam Oke terima kasih kembali Hai Terima kasih Hai